Dua fraksi, yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU tentang penetapan perku cipta kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Berkenaan dengan itu, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pimpinan, interupsi pimpinan, hinca pandeitan A526, kapil sumur 3 Dijinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak konstisional kami sesuai dengan pasal 164 untuk menyampaikan secara alisan pandangan kami dalam kesempatan ini, Pimpinan. Belakang, boleh kami di atas panggung pimpinan. Kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tersermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum. Itu yang terjadi dengan undang-undang cipta kerja yang prosesnya dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Sehingga tidak mengherankan jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan undang-undang cipta kerja sebagai produk yang inkondisional. Namun, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan undang-undang ini, pemerintah justru meresponnya secara sepihak dengan mengeluarkan perpu ciptakan. Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait penetapan kegentingan yang memaksa menjadi latar belakang lahirnya perpu ini. Sehingga kita perlu bertanya perpu cipta kerja ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa. Pimpinan anggota di... 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 Puan matikan mikfraksi Demokrat saat pengesan perpu cipta kerja jadi undang-undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali mematikan mikrofon anggota DPR saat pengesahan perput cipta kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, hari Selasa, 21 Maret 2023 Pantauan apakabar.com, anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan semula melayangkan protes saat Ketua DPR, Puan Maharani, meminta persetujuan kepada anggota DPR untuk perput cipta kerja Berkenaan dengan itu, apakah RUU tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2022 cipta kerja bisa disetujui? Tanya Puan Lalu, Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU cipta kerja menjadi undang-undang Sebab, Demokrat menilai perpu cipta kerja tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91-PUU-18-2020 Fraksi Demokrat menolak perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, timpal hinca Namun, usai Demokrat menyampaikan interupsi penolakan pengesahan RUU cipta kerja Puan Maharani langsung mematikan mikrofon hinca Panjaitan Sementara, fraksi PKS menyatakan walk out atau keluar rapat paripurna Setelah perwakilan fraksi, Bukhore Yusuf menyampaikan interupsi Mereka menilai perpu cipta kerja tidak jauh beda dengan undang-undang cipta kerja Yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Isi dari perpu juga dianggap memuat pasal-pasal bermasalah yang merugikan Terutama untuk buru dan lingkungan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Diteken Jokowi untuk menggantikan undang-undang cipta kerja Yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Garing PUU Strip 18 Garing 2020 Pada November 2021 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut Dari laporan pimpinan badan legislasi pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 7 fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN dan fraksi P3 Dia menyatakan menerima hasil kerja PANJA dan menyetujui untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2 Dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang Dua fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS Menyatakan belum menerima hasil kerja PANJA dan menolak RUU Tentang penetapan perku cipta kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI Berkenaan dengan itu apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pimpinan, pimpinan, hinca Panjaitan A526 Dapil Sumut 3 Izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak konstisional kami sesuai dengan pasal 164 Untuk menyampaikan secara alisan pandangan kami dalam kesempatan ini, pimpinan Silahkan Boleh kami di atas panggung pimpinan? Kalau di bawah kan pakai timer Di atas di bawah tetap 5 menit pak Baik pimpinan jika diizinkan kami menyampaikan dari atas panggung Silahkan Izinkan kami fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan suara kami Suara masyarakat terhadap perku nomor 2 tahun 2022 Tentang cipta kerja yang akan kita ambil keputusan pada rapat kita hari ini Sebagaimana telah disampaikan Kami telah menyampaikan pandangan kami di balek Namun demikian izinkan kami menyampaikannya secara utuh Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran dari pemerintah Certa hadirin yang kami hormati Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas kesempatan hari ini Yang sangat bersejarah untuk mengambil keputusan Tentang perpu nomor 2 tahun 2022 Tentang cipta kerja Praksi Partai Demokrat memahami Bahwa undang-undang cipta kerja Yang mencakup peraturan-peraturan sapu jagad Terkait dengan investasi, ketenaga kerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup Akan berhubungan dan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak Oleh karena itu, Praksi Partai Demokrat meyakini Bahwa pembahasan RU Cipta Kerja Haruslah diproses secara matang Tidak tergesa-gesa Serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan Baik kaum buruh yang jumlahnya lebih dari 140 juta jiwa Para pengusaha nasional, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil lainnya Oleh karenanya, dalam rapat paripurna tahun 2020 Praksi Partai Demokrat melakukan Kewajiban konstisionalnya dengan menolak pembahasan itu Dengan cara walk out dari ruang persidangan paripurna Untuk menolak pembahasannya Dengan alasan beberapa hal Satu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa Untuk dikeluarkan secara terburu-buru Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial Sosial justice dari Undang-Undang Cipta Kerja ini Apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila Ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neoliberalistik Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RU Cipta Kerja ini Kurang transparan dan akuntabel Akhirnya, sikap kritis Partai Demokrat terbukti Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji material Atas Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai inkonstisional bersarat Kutusan MK ini mengkonfirmasi pandangan dan sikap Demokrat Pimpinan dan anggota DPRRI, para menteri, serta hadirin yang kami hormati Kurang baiknya tata kelola pemerintahan Juga tersermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum Itu yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja Yang prosesnya dilakukan berusak-gerusu, terburu-buru dan kurang perhitungan Sehingga tidak mengherankan jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai produk yang inkonstisional Namun bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan Undang-Undang ini Pemerintah justru meresponnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perpu Ciptakan Oleh karena itu, kami praksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan penting Pertama, keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini Tidak sesuai dengan amar putusan MK nomor 91 PUU Garing 18 Romawi 2020 Yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya Selain terbatasnya pelibatan publik Sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi Undang-Undang Selama proses revisi ini Setelah dinyatakan inkonstisional bersarat Mahkamah Konstitusi telah secara jelas meminta perbaikan melalui proses legislasi Yang aspiratif, partisipatif, dan legitimat Bukan justru mengganti Undang-Undang melalui Perpu Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perpu dengan materi Undang-Undang sebelumnya Artinya keluarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif Sehingga esensi demokrasi diacuhkan Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat Bukan untuk kepentingan para elit Kedua, karena Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya tidak memenuhi aspek formalitas saja Namun juga kehadiran Perpu ini cacat secara konstitusi dan bahkan dapat mencoreng konstitusi itu sendiri Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah Terkait penetapan kegentingan yang memaksa menjadilah terbelakang lahirnya Perpu ini Sehingga kita perlu bertanya Perpu Cipta Kerja ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa Ketiga, kami melihat bahwa hadirnya Perpu Cipta Kerja ini bukan menjadi solusi dan permasalahan ketidakpastian hukum dan ekonomi di Indonesia Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah Terbukti pasca terbitnya Perpu ini Masyarakat dan kaum buruh masih berteriak menggugat lagi tentang skema upah Minimum, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perbaikan tidak hanya dari sisi proses porbil namun perbaikan isi substansinya Pimpinan anggota Akan terus mengawal kepentingan rakyat di DPR RI sehingga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat Karena harapan rakyat, perjuangan demokrat, bersama kita kuat, bersama kita manggih Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar Terima kasih telah menonton!